Jidat Hitam Tidak ada juga yang Kita sujud sebagaimana sujud yang syarih Kalau ternyata jidat kita hitam Itu bukan kehendak kita Dan itu jangan sampai kita tuduh orang Tidak ada urusan jidat hitam Dia tidak sengaja untuk Kecuali kalau dia gosok-gosok jidatnya supaya hitam Ya ini buat apa dia gosok-gosok tersebut Supaya memperlihatkan kepada orang Bahwasanya dia rajin sholat, maka ini orang yang ria Tapi kalau hitam dengan sendirinya tanpa ada niat tersebut Maka tidak jadi masalah Ada orang yang sholat Rasulullah SAW, sholat sampai kakinya bengkak-bengkak Ada yang bilang kaki bengkak berarti apa Rajin sholat, berarti ria Rasulullah SAW tidak ingin memengkakkan kakinya Tapi dengan sendirinya kakinya apa Bengkak Kenapa? Karena dia berdirinya sangat lama Sallallahu alaihi wasallam Disebutkan bagaimana Abdullah bin Zubair Setelah sholat maghrib Dia sholat sunnah Dan dia di mekah saat kala itu Kalau dia sudah sujud setelah sholat sunnah Dia sujud, dia tidak mengangkat kepalanya Kecuali adhan isya Kenapa dia berlesat-lesat dalam sholatnya Sholat Jadi yang kita bilang Kalau jidat hitam ria Dari mana seperti itu Anda tahu isi hati manusia Nuduh orang ria itu tidak sembarang Sekarang ada broadcast Menyebar seakan-akan orang yang jidat hitam Itu orangnya apa? Ria Dari mana seperti ini? Tidak ada seperti ini Tidak boleh kita nuduh orang ria Tidak ada